Terpilih menjadi petugas pasukan pengibar bendera pusaka nasional tentu menjadi kebanggaan tersendiri, tak terkecuali bagi mereka yang terpilih di tahun ini. Meski akibat pandemi, upacara kenegaraan menyambut HUTRI tahun ini tak digelar semeriah biasanya. Iya, seperti yang dirasakan oleh Muhammad Azan, pernah bertugas sebagai Pas Kibrakan Nasional 2019, pelajar asal kota Bimanusa Tenggara Barat ini mengaku kaget sekaligus bangga saat diminta kembali ikut proses seleksi calon Pas Kibrakan Nasional 2020. untuk bertugas di Istana Merdeka Jakarta pada 17 Agustus mendatang. Raut wajah bahagia begitu tampak dari anak kedua empat bersaudara ini. Muhammad Azan mengaku kaget sekaligus bangga ketika mendapatkan panggilan kembali mengikuti prosesi seleksi calon Pas Kibrakan Nasional. Padahal tahun lalu, Azan telah mewakili Nusa Tenggara Barat untuk bertugas di hadapan Kepala Negara. Ia pun kini semangat berlatih meski masih dalam masa pandemi virus COVID-19. Azan tidak memungkiri, menerapkan protokol kesehatan saat berlatih merupakan tantangan yang harus dihadapi. Untuk kendalanya pasti, mau Pas Kibrakan pasti kendalanya dimaskar kak. Yang dimana kita dulu saja yang tidak menggunakan masker, udah bahasanya ngap gitu kak. Udah nafas tuh udah kayak nggak dikontrol, sekarang ditambah dengan masker. Jadi pintar-pintarnya kita saja untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan. Selain Azan, kedua orang tuanya juga ikut bangga saat dinyatakan lolos seleksi dan harus berangkat ke ibu kota untuk mengikuti proses pelatihan sebagai calon Pas Kibrakan Nasional 2020, Tim Liputan Transmedia.